Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Markus, pasal 8. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada suatu hari, ketika banyak orang berkumpul, mereka kehabisan makanan lagi. Yesus memanggil murid-muridnya untuk membicarakan keadaan itu. Aku kasihan melihat mereka, katanya, karena mereka sudah tiga hari di sini dan makanan mereka sudah habis. Kalau mereka disuruh pulang tanpa diberi makan, mereka akan pingsan di jalan, karena beberapa di antara mereka datang dari jauh. Apakah kita harus mencari makanan untuk mereka di Padanggurun ini? kata murid-muridnya. Berapa banyak roti yang ada padamu? tanya Yesus. 7. Jawab mereka Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Lalu ia mengambil ketujuh roti itu dan mengucap syukur kepada Allah. Kemudian ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Mereka membagikannya kepada orang banyak. Ada pula beberapa ikan kecil. Yesus memberkati ikan itu lalu menyuruh murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Semua orang makan sampai kenyang. Setelah itu ia menyuruh mereka pulang. Jumlah orang banyak itu kira-kira 4.000 dan setelah mereka makan, sisa makanan yang terkumpulkan ada tujuh keranjang besar. Ingin mujizat lebih banyak. Segera setelah itu, Yesus naik ke perahu bersama dengan murid-muridnya menuju ke daerah Dalmanuta. Ketika para pemimpin Yahudi di tempat itu mendengar kedatangannya, mereka datang untuk berbantah dengan dia. Buatlah sebuah mujizat di langit untuk kami, kata mereka. Maka kami akan percaya kepadamu. Ketika mendengar ini, ia menghala nafas dan berkata, Tidak, berapa banyak lagi mujizat yang kalian perlukan. Lalu ia kembali ke perahu meninggalkan mereka dan menyeberang danau. Tetapi murid-murid lupa membawa makanan dan hanya ada satu ketul roti di dalam perahu. Ketika mereka sedang menyeberang, Yesus berkata kepada mereka, Hati-hatilah terhadap ragi Raja Herodes dan orang Farisi. Apakah yang dimaksudkannya? Mereka saling bertanya. Akhirnya mereka menarik kesimpulan bahwa ia berkata demikian karena mereka lupa membawa roti. Yesus tahu apa yang sedang mereka percakapkan dan berkata, Sekali-kali bukan itu yang kumaksudkan. Tidak mengertikah kalian? Apakah hati kalian begitu keras sehingga kalian tidak dapat mengerti? Kalian mempunyai mata, mengapa kalian tidak melihat? Mengapa kalian tidak mau membuka telinga untuk mendengar? Tidakkah kalian ingat akan barang sesuatu pun? Tidakkah kalian ingat tentang lima ribu orang yang kuberi makan dengan lima roti? Berapa banyak sisa roti yang kalian kumpulkan? Dua belas keranjang, kata mereka. Dan ketika aku memberi makan empat ribu orang dengan tujuh roti, berapa banyak sisanya? Tujuh keranjang, kata mereka. Kalau demikian, mengapa kalian masih mengira bahwa aku khawatir karena kita tidak membawa roti? Ketika mereka sampai di Bethsaida, ada orang buta yang dibawa kepada Yesus dan ia diminta agar menjamah dan menyembuhkan orang itu. Yesus menuntun orang buta itu keluar kampung. Mata orang buta itu diludahinya, lalu dijamahnya. Apakah sekarang engkau dapat melihat? Tanya Yesus kepadanya. Orang itu memandang sekelilingnya. Ya, katanya. Saya dapat melihat orang, tetapi tidak jelas. Mereka kelihatan seperti batang pohon yang berjalan. Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Dan ketika orang itu membuka matanya lebar-lebar, pulihlah penglihatannya. Segala sesuatu dapat dilihatnya dengan jelas. Yesus menyuruh orang itu segera pulang kepada keluarganya. Jangan kembali ke kampung itu, katanya. Guru adalah Mesias. Kemudian Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Galilea dan pergi ke kampung-kampung di daerah Kaisarea Filipi. Sedang mereka berjalan, ia bertanya kepada mereka. Menurut pendapat orang, siapakah aku ini? Apakah yang dikatakan orang tentang aku? Ada yang mengira guru adalah Yohanes Pembaptis, jawab murid-muridnya. Yang lain mengatakan guru adalah Elia atau salah seorang nabi yang hidup kembali. Lalu ia bertanya, Menurut pendapat kalian, siapakah aku ini? Petrus menjawab, Guru adalah Mesias. Tetapi Yesus memperingatkan agar mereka tidak mengatakan hal ini kepada siapapun. Setelah itu ia berbicara kepada mereka tentang penderitaan yang akan dialaminya, dan bahwa ia akan ditolak oleh para penatua, imam kepala, serta pemimpin bangsa Yahudi yang lain. Ia akan dibunuh dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ia berkata-kata kepada mereka mengenai hal itu secara terbuka. Petrus menarik dia ke samping dan menegurnya. Janganlah guru mengatakan hal-hal seperti itu, katanya kepada Yesus. Yesus berpaling dan memandang murid-muridnya, lalu menghardik Petrus. Enyahlah kau, hai iblis. Engkau melihat hal ini hanya dari pandangan manusia, bukan dari pandangan Allah. Kemudian ia memanggil murid-muridnya dan orang banyak, supaya datang dan mendengarkan. Siapa yang ingin menjadi pengikutku, harus mengesampingkan kesenangan pribadi, lalu memikul salib, serta mengikut aku. Katanya kepada mereka, Jikalau kalian mempertahankan nyawa, kalian akan kehilangan nyawa. Jikalau kalian kehilangan nyawa demi aku dan demi berita kesukaan, kalian akan dapat menikmati hidup yang sesungguhnya. Apakah untungnya bagi seseorang, seandainya ia memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya? Adakah sesuatu yang lebih berharga daripada nyawanya? Siapakah yang merasa malu akan daku dan akan perkataanku pada masa dunia diliputi ketidaksetiaan dan dosa seperti sekarang ini? Maka aku, Mesias, akan merasa malu, akan dia, apabila aku kembali ke dalam kemuliaan Bapakku bersama-sama dengan malaikat-malaikat yang suci. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!